Ini sejarah bisa sadar aja lagi itu gimana kejadiannya itu? Nah pas dapat sadar lagi ya disitu saya ngelawan Lawan saya ngerasa saya wajib mati disini Kalau gak ngelawan ini Berarti masih ingat dengan mati berarti memang belum ya memang Alhamdulillah kita ingatan sama yang kuasa masih kan Untuk bisa mengelawan Sekitar posisinya ini ditangkapnya Oh so Udah lama sih Dua Sekitar berapa bulan habis kejadian ini? Sekarang Hampir setahun sudah ya Luar biasa Setahunan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia kebetulan kita hari ini berjumpa Dengan kawan kita dari Kampung Lawas Dengan Bang Hamid Ini beliau ini punya sejarah yang lumayan luar biasa Jadi sejarah beliau ini Pernah berduel dengan buaya Alhamdulillah beliau ini bisa meloloskan diri Kejadiannya gimana waktu itu? Bisa diceritakan sedikit Waktu itu lagi masang perangkat pitingan Lagi masuk ke dalam sungai Kejadiannya simpel sih Pas tidak masuk Bawa bubu Langsung Ya perasaan saya langsung gak ada aja Langsung di apa Langsung diputar aja Langsung diputar sama ini kan Langsung diputar Langsung ya Langsung disikap dari belakang Gak tau juga saya Ya gak ngerasa gitu lah Jadi setelah digigit itu Sempat Gak nyadar gak tau gimana Pas ditarek gitu Kayak apa ya Perasaan saya itu gak ada Langsung hilang aja Langsung hilang langsung gitu Luar biasa ya Jadi pas Sano itu Jadi sejarah bisa sadar aja lagi itu Gimana kejadiannya itu? Nah pas dapat sadar lagi Disitu saya ngelawan Lawan saya ngerasa saya Wah ini mati disini Kalau gak ngelawan ini Berarti masih ingat dengan Mati Berarti memang belum Ya memang Alhamdulillah Dikati ingatan sama Yang kuasa masih kan Untuk bisa ngelawan Memang ngelawan yang di dalam air itu susah sih ya Kalau ngelawan di dalam air itu susah Nah istilahnya buaya ini kan Membawa mangsanya otomatis Dengan supaya tidak bisa bernapas dulu kan Dibawa nyelam Jadi untuk kedalaman air sendiri Pada waktu itu Sekitar kedalaman berapa Kira-kira itu Tempat masang bumi Kira satu meteran lah Satu meter Posisinya juga agak Dua meteran lah Yang kita jalan itu kan Dua meter Posisinya kedalaman Dua meter Lebar dua meter Dua meter Berarti itu kanal ya Kanal Jadi ini memang Sempat Beritanya Ini kan sempat viral ini Di mana-mana Untuk di kebatin Pasir sendiri Lumayan ceritanya menyebar dulu Jadi banyak tempat tanya-tanya Dan juga Ada yang bertanya ke saya Gimana kabarnya itu Bilangnya itu Siapa orangnya Jadi saya sepintas Hanya cerita Dengar cerita-cerita Sepintas juga Yang saya ceritakan Jadi pada hari ini Kebetulan Saya langsung ketemu Sama Sampian langsung Jadi Kita bisa dengar langsung Jadi ceritanya Bukan hanya rekayasa Dari saya kan Memang Lumayan lah Mudah-mudahan Kedepannya jangan sampai Kena kaya saya itu lagi Ya Allah Kalau ya itu Bukulatnya itu Sekitaran Berapa menit gitu ya Lumayan sih Lama juga saya bulat Jadi dia itu sambil Dilawan itu sambil Narek juga ke air Narek ke pantai Oh dia narek ke pantai Pinggir Jadi disitu Sadar langsung juga ya Pas ditarik di air itu Kita merasa sadar Ditarik ke air kan Itu kan disambut Dari belakang Ditarik Gak ngerangkir Sehilang ingatan Luar biasa Apanya pengalaman yang Sangat luar biasa Pengalaman yang Sampai kedua kalinya Semoga kita Teman-teman yang lain ini Yang kita sering memancing Semoga kita semua selamat Dijauhkan dari segala Marah bahaya Seperti tersebut Salah satu Monster yang sangat ganas Sekali itu Guaya itu Dan baru-baru ini kan kita Habis kejadian juga ya Di sungai Apa kemarin Tabru ya Di Sakuranai Nah itu Korban Tidak selamat Kawan-kawan Jadi yang ditemukan Badan separuh Dan Kaki Dari paha Sebelah yang ditemukan Kemarin Itu sangat luar biasa Sekali tragis Kawan-kawan Jadi mungkin Yang Bisa dikasih lihat Lukanya mungkin Tapi terlalu dalam ya Karena ini Bisa pakai Anu ini Nah ini Ini kawan-kawan Bekas Taring Taringnya nih ya Iya taring Berapa biji yang kena itu Taring buah ya Oh ini dua Dua yang kena ya Iya Berarti langsung Dua kaki yang dihantam Iya dia diputar Posisinya Ini ditangkapnya Oh Sekitar berapa bulan Habis kejadian Sudah Sekarang Hampir setahun Sudah ya Luar biasa Setahunan ya Beliau ini Tinggalnya di Desa Lawas Desa Lawas ini Masuk Wilayah Desa Riwang Untuk kecamatannya sendiri Kecamatan Batu Engau ya Oke teman-teman Itulah tadi Cerita singkat Dari kawan kita Yang punya pengalaman Yang sangat luar biasa Di air Karena memang kawan kita ini Kerjaannya Sampingannya juga Sebagai nelayan Yaitu Berbagai macam Kegiatan Mungkin salah satunya Itu tadi Memasang bubu Bubu kepiting Kawan-kawan Ya itu tadi Jadi pas masang bubu kepiting Jadi beliau ini Dihantam Dan disergap oleh Buaya Kawan-kawan Ya beruntung sekali Beliau ini Bisa meloloskan diri Dengan segala jurus Kemampuannya Bisa meloloskan diri Oke kawan-kawan Terima kasih sudah Menyaksikan cerita singkat Dari sahabat kita ini Dari kawan kita Ya semoga Pengalaman ini Tidak akan terulang Ke Kita kawan-kawan Semua yang Hobi memancing ke laut Oke kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kawan-kawan Dari kawan-kawan